Halo Bang Bro, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka semakin melesat dalam hasil Real Count Komisi Pemilihan Umum KPU Pilpres 2024 Artinya apa? Bergembiralah orang-orang yang sudah sejak lama menunggu Pak Prabowo melenggang ke istana sebagai presiden dan penantian panjang Pak Prabowo akan segera terwujud Tapi, bukan itu sisi menariknya Bukan lagi Pak Prabowo yang akan segera jadi kepala negara Sisi menariknya sekarang adalah di Ibu Titik Soeharto yang juga mencalonkan diri di pemilu legislatif Kalau Pak Prabowo jadi presiden dan Ibu Titik terpilih jadi pimpinan DPR RI maka akan jadi duet maut dan semuanya akan lebih mudah bagi Pak Prabowo nantinya Nah sekarang pertanyaannya apakah Ibu Titik bisa terpilih menduduki jabatan kursi pimpinan DPR? Mari kita jawab Tapi sebelum kita membahas apakah Ibu Titik akan jadi pimpinan DPR RI atau tidak Penting untuk tahu bagaimana sih sebenarnya mekanisme atau tata cara pemilihan pimpinan DPR sebenarnya Nah, kalau kita bicara undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal undang-undang MD3 Ini adalah undang-undang yang paling sering direvisi Kami jelaskan sedikit Agar kalian tidak gagal paham Jadi revisi undang-undang MD3 pernah disahkan pada tahun 2014 Sehari sebelum menjelang Pilpres 2014 Hasil keputusannya mengubah sistem pemilihan ketua dari sistem proporsional jadi sistem paket Imbas revisi PDIP yang saat itu jadi pemenang pemilu harus tetap ikut pemilihan ketua di internal DPR Masalahnya adalah saat itu kelompok oposisilah yang justru duduk di kursi pimpinan DPR Koalisi Indonesia hebat yang mana mereka adalah partai koalisi pemerintah Masih terdiri dari 4 partai PDIP, PKB, Partai Hanura, dan Partai Nasdem Sementara koalisi merah putih yang oposisi terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PEN, PKS, dan P3 Sidang itu berlangsung ricuh Dan hasilnya enggak ada satupun perwakilan koalisi Indonesia hebat yang duduk di kursi pimpinan DPR lalu direvisi lagi di tahun 2019 untuk mengakomodasi Partai Pemegang Pemilu Legislatif Dalam undang-undang D3 dijelaskan Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang punya perolehan kursi terbanyak di DPR RI Sementara untuk jabatan wakil ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang punya perolehan kursi terbanyak Kedua, ketiga, keempat, dan kelima Artinya untuk bisa tahu siapa yang akan jadi pimpinan DPR RI Pertama adalah kita lihat parpol dengan perolehan suara terbanyak senah berdasarkan dari hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum Sementara Enam partai teratas itu diduduki oleh PDIP diikuti Golkar, kemudian Gerindra, keempat PKB, dan kelima Nasdem Sementara untuk posisi ke-6 dan ke-7 ada PKS yang bersaing ketat dengan Partai Demokrat Untuk saat ini PDIP masih jadi partai dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan calon legislatif DPR RI Berdasarkan data real count KPU Sama seperti tahun 2019 Yang menarik adalah di urutan ke-2 dan ke-3 Dimana pada pemilu 2019 Gerindra ada di urutan ke-2 dan sekarang digeser oleh Partai Golkar Tapi sekali lagi hasil perhitungan ini belum final Sementara untuk posisi ke-4, ke-5, dan ke-6 tidak ada perubahan Nah sekarang siapa nih calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak di parpolnya masing-masing Tiga nama teratas yang kemudian punya potensi duduk sebagai pimpinan DPR Di PDI Perjuangan, tiga nama teratas diduduki oleh Puan Maharani dari Dapil, Jawa Tengah 5 Dengan perolehan suara 187.681 suara Diikuti dengan Pulung Agustanto dari Dapil, Jawa Timur 6 Dengan perolehan suara 136.368 suara Dan Mochamat Herviano Widyatama dari Dapil, Jawa Tengah Dengan perolehan suara 126.786 Peluang Puan Maharani untuk jadi ketua DPR kedua kalinya Tentulah sangat terbuka lebar Mengingat PDI Perjuangan adalah partai dengan perolehan suara terbanyak untuk sementera ini Dan jika dipilih kembali, itu artinya Puan Maharani adalah perempuan pertama yang dua kali menduduki jabatan kursi ketua DPR RI Nah di partai Golkar ada nama Hanyir Lawatirini Widyashari dari Dapil, Jawa Timur Dengan perolehan suara 146.203 suara Disusul M. Sarmuji dari Dapil, Jawa Timur 6 Dengan perolehan suara 144.483 suara Sementara di urutan ketiga ada Adegi Nanjar dari Dapil, Jawa Timur Dengan perolehan suara 126.884 Hanyir Lawati bukan nama baru di DPR RI Mantan Bupati Tuban dua periode ini Sudah menjabat sebagai anggota DPR RI dari tahun 2019 Jika Golkar bisa menyalip PDIP Dan berada di posisi pertama Kemungkinan besar kursi ketua bakal diduduki oleh Hanyir Lawati Tapi pertanyaannya Bisakah Golkar menyalip PDIP? Tentu sangat bisa Selisih keduanya sekarang hanya terpaut 1% aja Jadi sangat mungkin Nah apa sih yang menarik untuk disoroti dari Hanyir Lawati Harta kekaya yang fantastis Hanyir Lawati dikenal sebagai Sultan Tuban Dengan total kekayaan 399 miliar Kemudian tiga nama teratas dari Partai Gerindra Ada Deddy Mulyadi dari Dapil Jawa Barat 6 Dengan perolehan suara 152.906 Siapa yang tidak kenal nama Deddy Mulyadi atau lebih dikenal dengan Kang Deddy Mantan Bupati Purwakarta ini jadi politisi Bajing Loncat Dengan pindah dari Golkar ke Partai Gerindra Isunya si Kang Deddy pindah karena sang rivalnya di Jawa Barat Ridwan Kamil memilih gabung ke Golkar Kalau suara Kang Deddy konsisten sampai akhir Ya kemungkinan besarnya Kang Deddy akan memperoleh jabatan sebagai wakil ketua Kemudian di urutan kedua ada anak Menteri Pertanian Amran Sulaiman Andi Amar Ma'aruf Dari Dapil Sulsel 2 dengan perolehan suara 120.896 Dan Ahmad Wasir Noviadi dari Dapil Sumatera Selatan 2 Dengan perolehan suara 116.056 Bicara rekam jejak Novi Andi pernah terjerat kasus narkotika Di Partai PKB Tiga nama teratas ada Cuncun Ahmad Syam Surijal dari Dapil Jawa Barat 2 Ketua fraksi PKB di DPR RI ini memperoleh suara sebanyak 168.808 Cuncun Ahmad punya potensi besar menduduki jabatan wakil ketua di DPR Yang sebelumnya dijabat oleh Cak Imin Kemudian di urutan kedua ada mantan Ketua Komisi 6 DPR periode 2019-2024 Fiesol Riza yang memperoleh suara sebanyak 163.054 Dan Anggia R. Marini dari Dapil Jawa Timur 6 dengan perolehan suara 119.823 Nasdem kembali menempatkan nama Rahmat Gobel sebagai peraih suara terbanyak Mantan Menteri Perdagangan sekaligus konglomerat pemilik Gobel Group Meraih suara di Dapilnya Gorontalo sebanyak 135.802 suara Rahmat Gobel tentunya berpotensi kembali untuk menduduki jabatan wakil ketua Yang di periode sebelumnya dijabat Kemudian ada nama Fauzi H. Amro dengan perolehan suara 131.187 Yang terus diikuti oleh Muhammad Habibur Rochman Dengan perolehan suara 122.376 Tapi ini jika Nasdem tergeser dari posisi 5 besar Kemungkinan besar yang bakal mengisi kursi jatah wakil ketua yang terakhir adalah PKS Mitri Citrawardani atau politisi senior Hidayat Nur Wahid dari PKS Yang merupakan cek Dapil Jawa Timur 7 dengan perolehan suara 95.982 Atau nih peraih suara terbanyak sementara Edi Baskoro Yudhoyono Dengan perolehan suara 253.925 Bukan enggak mungkin juga namanya jadi kandidat untuk mengisi jabatan wakil ketua Jika Demokrat bisa masuk di posisi 5 besar Lalu ini yang ditunggu-tunggu dari tadi Bagaimana dengan perolehan suara Ibu Titik Soeharto Memang hampir dipastikan Ibu Titik mendapat satu kursi di DPR Karena mendapat suara terbanyak di dapilnya di Partai Gerindra Tapi untuk menduduki kursi pimpinan Masih sangat jauh Karena Ibu Titik sendiri tidak masuk dalam daftar 3 Nama dengan perolehan suara terbanyak di Partai Gerindra Sementara dalam undang-undang Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI Yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI Sementara itu wakil ketua DPR RI adalah anggota DPR RI Yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Terima kasih telah menonton!